Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Bapak Sugito, pengajar kelas 10, khususnya di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Baiklah anak-anak, pertemuan pertama pada hari ini kita akan bahas tentang hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita membahas atau membicarakan tentang hakikat bangsa dan negara, kita perlu kita awali dengan background, bagaimana akhirnya tercipta sebuah bangsa itu. Ada letar belakang, mengapa akhirnya lahir sebuah bangsa itu. Anak-anakku sekalian, lahirnya bangsa itu sebenarnya secara kodrati manusia itu sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia itu berkepribadian tunggal. Tidak sama manusia dengan yang lain, kembar sekalipun pasti mempunyai kepribadian yang berbeda. Apalagi tidak kembar, pasti. Kalau ada kesamaan-kesamaan, mungkin kesamaan hobi, kesamaan-kesamaan yang lain, kesukaan, ada kemiripan, tapi tentu dalam hal ini, kalau menyangkut tentang kepribadian, pastilah itu berbeda. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, ini secara kodrati dikatakan atau istilah lain adalah zon politikon, bahwasanya sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu ingin bergaul dengan sesama atau bermasyarakat, itu secara kodrati. Jadi paling tidak anak-anak paham tadi, inilah yang membegroni ataupun yang melatar belakangi terciptanya sebuah bangsa itu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan bahas berikutnya tentang pengertian bangsa. Pengertian bangsa secara umum adalah kelompok manusia yang hidup bersama di wilayah tertentu yang memiliki karakter. identitas yang khas dan bersatu serta tunduk pada aturan tertentu. Ini pengertian secara umum. Sedangkan nanti ada pengertian-pengertian lain, anak-anak bisa gali informasi itu lewat literatur ataupun lewat internet, ini merupakan tugas-tugas kalian nantinya. itu pengertian bangsa secara umum. Berikutnya anak-anak, ada unsur-unsur terbentuknya bangsa itu. Kenapa bangsa ini bisa terbentuk? Kalau kita ada lihat contoh perjalanan bangsa ini, misalkan saja unsur terbentuknya bangsa ini yang pertama karena ada persamaan sejarah masa lalu atau masa lampu. bahwasanya bangsa Indonesia itu, itu dulu adalah kaum emigran dari Sungai Mekong, itu di daratan Cina sana. Ada lagu yang mengatakan atau apa, liriknya adalah Nenek Moyangku orang pelaut. Betul itu memang bangsa kita itu, dulu memang kaum emigran dari sana. Itu merupakan persamaan sejarah masa lalu kita, Nenek Moyang kita itu. Yang berikutnya adalah persamaan nasib kesejarahan. Ini unsur pembentuk bangsa itu. Yang kedua adalah persamaan nasib kesejarahan. Bahwa bangsa Indonesia itu, dulu dijajah. Kita sekian lama dijajah oleh Belanda, belum merasakan kemerdekaan, dijajah lagi oleh Jepang. Jadi itu yang mengeratkan kita merupakan unsur pembentuk bangsa ini karena kita memang seperjuangan ketika kita mengalami pahit getirnya, ketika kita dijajah oleh bangsa lain. Kemudian unsur pembentuk bangsa yang lain, yaitu persamaan adat-istiadat. Ini yang melatar belakangi kita. Bahwasannya, karena kita ada kesamaan budaya, kesamaan suku, dan bahasa, itu mengeratkan kita. Ini merupakan unsur terbentuknya bangsa. Berikutnya, yaitu persamaan tempat tinggal. Anak-anak suku sekalian, bahwasannya, persamaan tempat tinggal itu ada ikatan emosional. Karena kita satu daerah. Anak-anak pasti nanti akan mengalami sesuatu yang sepatnya emosional, lebih mengarah kepada kedekatan. Ketika anak-anak misalkan ketemu sesama daerah, misalkan di Jakarta atau di tempat lain, pasti itu lebih erat. Itu contoh. Bahwasannya, itu merupakan sikap emosional ketika kita itu ketemu dengan orang yang sesama daerah. Misalkan saja, kita sesama orang Tugban. Ketemu di Surabaya, ketemu di Jakarta, itu ada ikatan emosional lebih dekat. Seperti keluarga sendiri. Untuk berikutnya, unsur terbentuknya bangsa itu ada persamaan agama. Ingat anak-anak, beberapa tahun yang lalu di Jakarta ada peristiwa 212. Saya pikir ini media telah memblow up kita. Kita saksikan di tayang televisi. Itu ada ikatan-ikatan emosional. Karena apa? Kesamaan agama, kemudian ada penodaan agama. Ini pastilah orang yang seagama lebih erat. Pasti. Apalagi sekarang itu di Turki, ada sebuah bangunan gereja yang seribu tahun itu, tepatnya di Hagia Sofia sana, sekarang jubah menjadi masjid. Nah ini, ini contoh-contoh sikap emosional yang akhirnya ini menjadi latar belakang unsur terbentuknya bangsa itu. Baiklah anak-anak, ada pengertian sekarang, maaf, saya ulangi, sekarang menyangkut tentang negara. Tadi di awal Pak Gito sudah jelaskan bahasan kita adalah hakikat bangsa dan negara. Sekarang kita menginjak ke pengertian negara. Yang pertama, ada pengertian yang pertama, apa itu sebenarnya negara? Negara itu merupakan organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, kemudian adalah wilayah yang permanen, yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat, kemudian adanya pengakuan dari negara lain. Ingat sekali lagi bahwa saya anak-anak nanti pasti mendapatkan literatur-literatur tentang pengertian negara, ini merupakan tugas kalian berikutnya. Kemudian ada pengertian yang lain, bahwasannya negara itu apa? Negara adalah masyarakat yang diatur secara konstitusional berdasarkan undang-undang untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ini adalah pengertian yang lain. Baik, berikutnya anak-anak, perihal tentang negara. Negara itu mempunyai sifat. Ada tiga sifat negara, pertama adalah sifat memaksa, kedua sifat monopoli, yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Penjelasan seperti apa? Yang sifat memaksa di sini tidak lain, negaralah yang mempunyai alat pemaksa. Bentuknya apa? Ada polisi, jaksa, hakim, TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, inilah alat-alat pemaksa. Ketika warga negara melakukan pelanggaran, itu inilah alat-alat pemaksanya. Pelanggaran-pelanggaran di wilayah jalan raya, misalkan, oh ini wilayahnya polisi misalkan. Ini satu contoh saja. Yang mempunyai alat siapa? Yang mempunyai alat pemaksa negara, bukan masyarakat sipil, bukan. Tapi negaralah yang mempunyai alat pemaksa itu. Yang kedua, negara mempunyai sifat monopoli. Anak-anak bisa lihat di dalam pasal 33 ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekalahan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara. Nah ini, memang sifat monopoli ini toh nantinya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemampuran rakyat. Ini tidak boleh dikuasai oleh swasta, tentu demikian. Ini aturan. Ini yang disifat bahwa misalnya, negaralah yang mempunyai sifat monopoli itu. Tidak boleh orang per orang. Yang ketiga, yaitu sifat negara yang tertera mencakup semua. Artinya, bahwasannya seluruh aturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk negara, ini diberuntukkan untuk masyarakat tanpa kecuali. Jadi, kalau ada perundang-undangan yang berlaku, bukan ada kekhususan, tapi diberlakukan untuk masyarakat negara itu tanpa kecuali. Kemudian, pembahasan berikutnya tentang unsur terbentuknya negara. Anak-anak sekalian, ada dua. Unsur terbentuknya negara, ada unsur konstitutif, yaitu syarat negara harus memiliki rakyat, wilayah yang permanen, pemerintahan yang berdaulat. Tentu, ini ada syarat kedalam-dalam hal ini. Kalau negara harus punya rakyat, harus punya wilayah, harus mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, ada unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Anak-anakku sekalian, ini memang dua hal ini harus terpadu. Enggak bisa, misalkan kita unsur konstitutif saja. Kalau tidak ada unsur deklaratif, tidak ada pengakuan dari negara lain, lemah itu, berarti memang kita belum bisa diakui sebagai negara yang berdaulat. Baiklah anak-anak, itu saja pertemuan di awal yang bisa Pak Gito sampaikan, sedangkan tugas-tugas nanti berikutnya atau nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian anak-anak, sekali lagi banyak hilafnya di sana-sini, tak lupa Pak Gito mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.